Tiga apa nih? I have several questions Halo guys, kembali lagi bersama di Shadra dengan Foam Ultraman 3 yang hanya muncul dalam Steak Show Nama Foamnya gak tau apaan karena pas debut pun gak disebut sih Kalau sekarang kita bilang ini bisa jadi 3 truth ya Soalnya sebelum Trigger Truth debut di final episode, 3 truth ini udah muncul duluan Bahkan ada kemungkinan Trigger Truth terinspirasi dari Foam ini loh Cuma sekedar spekulasi fans doang karena kalau masih ingat rumor dulu Trigger bakalan dapet Foam Blast Kita mana mikir sampe sini? Pasti bakalan mikir 13 lah Jadi ini guys, Foam Ultraman 3 lain yang muncul di Steak Show Langsung aja check it out Oke, kalau dari video yang gue nemu, nih Foam debutnya pas tahun 2008 ya Saat tiga bertarung melawan Zalganoid dan Golmede, tiba-tiba tiga berubah menjadi wujud ini Gak terlalu jelas banget karena videonya sempat ada di cut juga Tapi yang pasti nih gabungan cahaya sama kegelapan Kemudian pada akhirnya tiga pun bisa kembali ke wujud semula Foam sementara doang lah Ya secara desain, kalau kita lihat sekarang ini mirip Trigger Truth banget Base-nya masih pake multi-type dengan corak berwarna merah di beberapa bagian Contoh di kepala badan sama tangannya Cuma kalau kita bandingi yang di foto sama video nih kostumnya gak gitu konsisten loh Perasaan di foto corak hitamnya rapi deh Kenapa di video hitamnya kayak udah bleber? Coba tes bandingi warna hitamnya kayak lebih dominan sih guys Tapi overall dari gue nih keren banget dah Malahan kadang kepikiran pengen bikin SIF custom ya Kemudian untuk cara bertarungnya juga berasa beda Kayak campuran gitu, kadang biasa aja, kadang brutal Apalagi pas ngelawan gold medal sampe diinjak dong Ini lo mau cosplay jadi evil 3 Lanjut, untuk jurusnya cuma satu doang masih dengan Zeperon Cousin Yang secara efek sendiri kita gak tau ya Karena nih setup stationnya masih jadul banget Kalau sekarang mah apa-apa belakangnya layar Tapi harusnya nih Zeperon Cousinnya gabungan cahaya sama kegelapan sih Sehingga tiga bisa mengalahkan Zelga Noid Dan menjadi kemunculan terakhir dari Foam ini Habis itu gak pernah muncul lagi loh Kemungkinan sekali pakai doang Pokoknya sekarang udah gak ada kabar lah Tapi untungnya berhubung ini jaman internet Walaupun kadang harus jadi penyelamah handal Dari situ kita baru bisa tau ya Ternyata tiga punya Foam lain toh Ngiranya cuma sampe movie aja Tiga Dark, tiga Tornado, tiga Bless Rupanya waduh Mungkin ada temen-temen yang taunya baru sekarang juga deh Bahkan fans di China pun pas event sempat postplay jadi Foam 3 ini dong Asli niat banget weh Meskipun sebatas mencuri stage show doang Tapi tetap pengen ya Gue liat kostumnya cakep lagi Bahannya bagus, coraknya rapi, warnanya sesuai kayak foto Bahkan sampe ditambahin ornamen baru loh Mata sebelahnya dibikin mati Armornya juga dicat jadi warna hitam Kalau yang di video stage show sama foto gak terlalu keliatan banget sih Gue kira tuh kayak misspin doang Bahkan kalau kita bandingin sama Trigger Truth jelas berasa mirip ya Kayaknya memang ambil referensi dari sini Masa konsep Trigger Truth tiba-tiba kepikiran? Terakhir dengan pertanyaan face juga Emang kedepannya Foam 3 ini bisa muncul lagi bang? Seperti biasa, balik ke seburaya sendiri lah guys Berbung ini sekali muncul doang kostumnya masih ada Soalnya udah lama banget Gue jamin kayaknya udah rusak sih Terus kalaupun comeback kenapa Foam ini bisa muncul harus dijelasin juga ya Masa kayak tiba-tiba? Kalau Trigger Truth dari final episode mah jelas Gabungan cahaya Trigger dan Trigger Dark agar Trigger bisa kembali ke bentuk sebenarnya Sedangkan Tiga kira-kira gimana? Orang Tiga sama Tiga Dark gak pernah jadi entitas berbeda kayak Trigger? Caranya mungkin temen-temen bisa komen di bawah lah Wah kalau caranya begini-begitu bisa kali bang? Oke guys ya jes gitu aja untuk Foam Ultraman 3 lain yang muncul di stage show Trigger Truth ya memang tiba-tiba banget ya Kenapa bisa muncul pun gak tau juga Di video malahan Tiga kena kosin Zeganoid loh Masa karena itu doang? Kalau kemasukan kegelapan masih masuk akal lah Ini model kena kosin langsung dapat pun baru dong Paling segitu aja Kalau lu padahal punya pendapat ini atau pertambahan bisa komen di bawah Jadi jangan lupa like, share, subscribe Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman yang lainnya Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax